Halo teman-teman di videoku kali ini aku mau membuat kue mpink simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like share komen dan subscribe selamat datang di youtube channel saya francesca kitchen hari ini saya mau membuat kue kering mpink disini saya gunakan mpink yang sudah kita goreng ini beratnya sebanyak 200 gram nanti kita mau hancurkan kemudian disini saya gunakan untuk gula halusnya ini 150 gram butter dan margarin ini saya mix totalnya 225 gram kemudian ini saya gunakan setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh vanili bubuk kemudian untuk tepung terigunya ini saya gunakan 300 gram proteinnya sedang lalu saya gunakan 4 butir kuning telur saja ya jadi ini saya belum pisahkan kuningnya disini saya mau lanjut membuatnya disini kita pisahkan dulu kuning telurnya seperti ini ya selanjutnya saya mau menghancurkan mpinknya ini saya menggunakan chopper ini sebelum saya masukkan chopper saya hancurkan dahulu ini kita mau tutup kemudian kita mau haluskan ini jangan sampai terlalu halus ya jadi agak kasar sedikit seperti ini tidak usah dihaluskan semua selanjutnya disini saya mau kocok untuk butter margarin kuning telur dan gula halus serta vanili bubuk dan garam baking powder ini kita mau kocok kurang lebih satu sampai dua menit ya kita lihat kita lihat ini setelah 1-2 menit kita mematikan ini asal tercampur rata saja ya selanjutnya jika sudah tercampur rata ini kita mau masukkan empinnya seperti ini kita mau aduk terlebih dahulu selanjutnya kita masukkan tepung ribunya selanjutnya ini kita mau aduk ini jika sudah tercampur rata kemudian kita mau cetak ke dalam loyang disini kita gunakan tangan saja pastikan tangannya bersih ini loyangnya sudah saya alas dengan baking paper ini kita buat bulat-bulat seperti ini seperti ini ya kemudian kita susun ke dalam loyang seperti ini ya teman-teman ya ini saya mau lanjutkan hingga selesai ini adonan yang selesai kita cetak kemudian ini saya mau pipihkan dengan garpu ini kita tekan seperti ini ya pastinya seperti ini ini saya mau lanjutkan hingga selesai kemudian ini saya gunakan 2 butir kuning telur ini kita mau buat oles atasnya ya ini adonan yang selesai kita cetak kemudian kita mau oles dengan kuning telur ini saya mau tambahkan sedikit warna kuning sekitar 3 tetes kemudian ini kita kocok kemudian kita mau poles ke atas kuenya kita mau gunakan kuas selamat menikmati ini kuen pinknya sudah kita selesai poles kemudian kita mau mengovennya selanjutnya kita mau panaskan oven ini temperaturan 150 derajat apinya atas bawah ini kita setting timernya kurang lebih 35 menit ya setelah 5 menit kita mau masukkan kita panggang hingga matang ini setelah 35 menit kita mau keluarkan dari oven ini sudah bagus ya teman-teman ya kemudian kita mau tunggu dingin ini kuen pinknya setelah kita keluarkan dari oven kita tunggu dingin baru kita akan tata ke dalam toples ya ini jika sudah dingin kita bisa susun ke dalam toples kita susun seperti ini ya ini kuen pink yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih kuen pinknya saya mau mencobanya ya ini sangat renyah teman-teman rasanya gurih, manis sangat mencoba sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati